Pemisah Bank Indonesia mengumumkan indeks penjualan RIL atau IPR bulan April sebesar 236,3 turun 2,7% secara tahunan, sementara jika secara bulanan penjualan retail tumbuh 0,4%. Hasil survei BI mencatat penjualan eceran April 2024 mengalami kontraksi setelah mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 9,3% secara tahunan, bertepatan dengan bulan Ramadan pada Maret 2024. Berdasarkan data BI, beberapa kelompok mengalami kontraksi subkelompok sandang minus 15,7% secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau minus 2,4% secara tahunan, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya terkontraksi 6%. Meski demikian, secara bulanan penjualan eceran tercatat 236,6 atau naik 0,4% secara bulanan, ditukung kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang tumbuh 5,4% secara bulanan, dan kelompok barang budaya dan rekreasi yang tumbuh 5,1%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.